Jering menerima undangan Dr. Tirta untuk berdiskusi soal virus Corona. Besok mereka bakal melakukan itu live Instagram jam 20 waktu Indonesia Barat. Simak diskusi teori konspirasi eksrealita rumah sakit bersama JRX dan Dr. Tirta. Live di Instagram at jerksit dan at dr.tirta, begitu poster yang diunggahnya di Instagram. Yang menarik justru caption yang ditulis jering. Suami Nora Alexandra Filip itu mengaku berani disuntik virus COVID-19 kalau ada yang menantangnya. Namun, jering punya syarat tertentu. Begini persyaratannya. Selamat pagi. Jika ada yang menantang saya ke RS untuk berinteraksi DGN pengidap COVID-19 atau menantang saya disuntik virus COVID-19, saya akan terima tantangannya dengan syarat. Jika saya selamat, seluruh dokter di Indonesia, seluruh awak media, seleb, SJW, musisi, influencer, selebgram yang terbukti masih menyuarakan lockdown. Wajib sukarela ke kantor polisi minta dibui karena sudah menyampaikan solusi yang salah dan merugikan seluruh warga Indonesia. Tagar matikan TV, tagar unfollow IG, penakut tagar kembali normal, tulisnya. Netizen ramai mengomentari unggahan jering. Ada yang menilai tindakan sang drummer terlalu ekstrim. Jering memang sedang hangat dibicarakan. Sebab ia menganggap virus corona merupakan konspirasi. Ucapan jering menuai protes Dr. Tirta. Drummer Superman Is Dead itu dinilai telah kelewat batas dalam memberikan komentar. Gue izin jawab om. Sebelumnya gue respect sama lu. Karena lu orang yang pegang prinsip. Soal teori konspirasi lu, gue gak nyanggah, gak nerima juga. Karena hak setiap orang. Tapi khusus ini, lu berkomentar di luar kapasitas lu, tulisnya di Instagram. Detik.com jadi bagaimana menurut anda? Terima kasih telah menonton! selamat menikmati